Main-main, jalan-jalan ke sini. Saran saya di hari Sabtu maupun hari Selasa pagi jam 5 sudah ada di sini. Karena di sini sangat penuh. Di sini, 5 ribuan yang murah. Itu ada di dalam 5 ribuan ya, teman-teman. 5 ribuan. Ini 16 durian, katanya mau dijual 800, 200. 16 durian, 200. Iya, sama, ada 8-8 mas, 16 durian. Harga 200. Rungatus dari ini. Iya, iya. Jeragan Loon. Kawat pemuda, nanti duriannya, duriannya nanti pemuda. Ini dari Probo Lingko Leces, katanya borong durian. Oh, leces, gula anak-gula 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 anak-gula. Uyak-guyuh ya, nanti duriannya pemuda. Mesam-mesam saja ini. Ini juga oleh persen roti hari ini. Alhamdulillah, pemuda ya. Ini pemuda, saya nyakuinya, ini tambah lemu ya. Sisir, jadi persisir. Berarti, gulaannya 10 ribu. Berarti, 13 ribu. Berarti, ini seorang orang tukur. Berarti, ini. 15 ribu. Kalau dulu, saya beli 10 ribu kecil-kecil, sekarang harganya lebih murah. Mentega semua ini. Mentega semua ini. Oh, ini ya. Ini mentega semua, katanya teman-teman ya. Ini, kalau seandainya teman-teman ke pasar buah pasar pan, durian mahal, ya kita bisa beli apukat, petai, ataupun manggis, gedondong ya. Mantap, enak, bu. Mantap. Mantap ya. Itu agak kunda, legi tak? Manis ya itu ya, teman-teman ya. Ini agak kuning, agak panjang tadi ya. Ergo Piroan. Lima, 140. Lima, 140 ya. Bagus-bagus seperti itu, enak. Satu pohon, tak. Itu, barusan sudah dibuka. Ini ratus, teman-teman. Iya, ini loh. Tari, bisa sampai, sudah menasaran. Saking pun disampaikan, Pak. Ibu Boya, Benawa. Pak Sinten. Pak Suyoto. Pak Suyoto dari Surabaya, sama Ibu? Ibu Eni. Ibu Eni dari Surabaya ini dapat, SIRSAT itu harga Piro, SIRSAT itu. 10 ribu. 10 ribu dua ya, mateng ya. Ini katanya sudah dibuka. Nah, itu bijinya juga agak tipis-tipis ya. Ini betonnya gini loh. Nah, itu. Ini warnanya kuning tadi, Bu. Iya, kuning. Warna kuning ini. Di habis, ini ambil Bapak ini. Itu kurang sampai, ya? Ini jemulai. Sama, Bu, Sama? Asipa. Pak Asipa. Ini beli, itu. B contoh. B contoh. Oleh, tak? Sama, Ibu Eni dari Surabaya. Sama, Ibu Eni dari Surabaya. Nah, itu ya. Sebenarnya kalau beli durian itu dibuka. Tapi, Bapak memang nantang buka, Pak. Tapi, saya kuasa sekarang. Jadi, saya tidak dibuka. Nanti, review di rumah. Jenis durian seperti ini, ya, teman. Harga, kisaran harga Rp35.40 ini, Pak. Kena tahu harga Rp30, teman. Nanti, biar tahu rasa seperti apa. Karena aneh. Dari bentuknya yang aneh, ya. Penasaran. Ini jenis baru. Durian apa? Dari jenis, Pak. Lokal, ya. Dan lokal biasa, Pak. Ini pun, Pak. Kejuron. Oh, Kejuron. Oke, Pak. Tak beli, Pak. Pas apa jenis, Pak? Pasmari. Pasmari dari desa Kejuron. Ikut desa Ampelsari, Pak. Di Ampelsari. Kita di Ampelsari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya berada di Pasar Buah Pasar Pan. Ini posisi kalau hari-hari biasa seperti ini, ya, teman-teman, ya. Loh, ini. Ini yang di perempatan, nah. Seperti sepeda ini ada di perempatan ini. Nah, perempatan itu bagian durian, pisang, ya. Kalau hari Sabtu sama hari Selasa rame. Makanya saran saya, kalau apabila dari luar kota, seandainya mau hajat, mau main-main, jalan-jalan ke sini. Saran saya di hari Sabtu maupun hari Selasa pagi jam 5 sudah ada di sini. Karena di sini akan penuh. Sini sampai sini itu akan penuh semua, padat, jualan. Berbagai jenis buah-buahan dan rempah-rempahan. Nah, ini ya, teman-teman, ya. Makanya seper-seperti ini, ya, baik. Nah, ini yang kemarin tanya apel-apel, ya. Loh, ini. Ini, Pak, Pak, Pak Sehan. Ya, Pak Saikan, Pak. Pak Saikan, lah. Ini Pak Saikan, ini penjual apel, juragan apel, ya, ini, teman-teman, ya. Pak, biasa ini hari apa, ono'i apel ini, Pak? Apel Senin sama Juraan. Oh, Selasa ada-ada? Ada, cuma nggak bisa pilih. Oh, gitu ya. Baik, saya informasikan bagi teman-teman yang kemarin tanya apel. Apel hari, ya, itu adanya hari Senin sama hari Jumat pagi. Sampai sore ada, Pak, ya? Satu hari Senin, mulai Senin pagi, sampai malam itu ada. Senin sama hari Jumat. Apel ini adanya seperti ini. Nah, seandainya Jumat juga ada. Eh, hari Sabtu sama Selasa ada. Nah, tapi sudah dikit, Pak, ya. Sudah, 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 nggak bisa milih, sudah ada wadahan, Pak, ya. Ya, harus ngambil satu box. Oh, harus ngambil satu box. Kalau seperti ini, bisa milih, teman-teman, ya, bebas. Satu kilo bisa. Nah, satu kilo berapa, Pak, per kilonya? Yang besar seperti ini, 12 ribu. Nah, ini jenis apa, Pak? Ana. Oh, ini apel ana, teman-teman, ya. Yang besar seperti ini. Ini harganya 12 ribu per kilo. Nah, tapi seandainya sekarang biasa beli kiluan. Tapi seandainya besok, baru beli bok-bokan seperti itu, Pak, ya. Ya, ya, ya. Ya, ini. Jadi, teman-teman, ya, kalau hari Senin sama hari Jumat pagi atau sampai sore, malam, itu bebas milih. Seperti ini milih sendiri. Yang besar-besar harganya 12 ribu. Kalau yang kecil, Pak? Yang kecil itu 8 ribu. 8 ribu nanti yang kecil, ya, gitu, kalau setelah pilihan. Nah, tapi kalau hari Selasa sama hari Sabtunya, nanti beli seperti ini, sudah. Karena sudah diwadai seperti ini. Nah, ini, teman-teman, ya. Ini apel ana, Pak, ya. Ana. Nah, ini kalau segini, Pak, harga berapa satu wadah? Satu wadah 10 ribu per kilunya. Per kilunya. Oh, lebih murah, Pak, Pak? Nah, beratnya cuma 13-14. Ini beratnya kurang lebih 13-14 kilo. Harganya per kilunya 10 ribu, ya, Pak, ya. Tapi sudah tataan seperti ini. Kalau seandainya, yang seandainya milih sendiri itu per kilunya harga 12 ribu. Tapi besar-besar, Pak, ya, milih sendiri ini. Ini Pak Saekhan sama Pak? Pak Solihin. Pak Solihin. Nah, ini. Ini tadi tuh yang kemarin tanya-tanya harga apel seperti ini. Ada di pasar buah-pasar pan, adanya hari Senin sama hari Jumat. Apabila mau milih sendiri, mau dijual lagi per kiluan seperti ini. Nah, tapi kalau hari Selasa sama hari Sabtu, kita langsung sudah wadaan seperti ini. Ya, tadi tuh, satu wadah per kilunya harga 10 ribu. Ini ada kurang lebih harga, ada 13-14 kilo ini. Nah, ini ya. Nah, lihat Singregong ini, Pak, harga piro, waksing bayi-bayi ini. Oh, itu kurang, puluh tiga, dua puluh lima ratus. Loh, ini ya, loh, ini. Ini kecil-kecil, loh, ya. Ini kecil apel yang bayi, nih. Apel yang bayi, baby. Nah, ini harganya satu wadah, ini 10 ribu, dapat tiga. 10 ribu, dapat tiga wadah, ini. Mungkin buat terujak seperti ini, ya, teman-teman, ya. Nah, ini, ini. Ini posisinya berada di sebelah timur tengah. Sebelah tengah, ya. Biasanya tempat durian itu ke tengah. Nah, ini ada di bawah bangunan ini, ya. Bangunan Pasar Buah seperti ini, teman-teman, ya. Yang kemarin tanya-tanya harga apel. Nah, di sini juga ada apukan. Kalau apukan tergopi, loh, perkiraan, Pak. Satu sak, 500-600. Nah, itu satu karung, harganya antara 500-600. Ini ABC apa? ABC, ada yang AB. Oh, ini ya. Ini campuran. Ada yang ABC. Ada yang AB. Mungkin yang ABC harganya 500. Yang AB mungkin harganya 600-700, Pak, ya. Apalagi A. A semua, ya, bisa 800-900. Nah, satu karung ini bobotnya kurang lebih 50 kilo, Pak, ya. Kurang lebih 50 kilo. Nah, ini, teman-teman. Makanya tadi, kalau seandainya teman-teman beli apukan, ditanya, Pak, ini ABC, apa AB, apa aja, lah, gitu. Kemarin kan yang nggak tahu, yang penting beli-beli, ternyata nggak paham ABC. Ada yang kecil-kecil, ada yang kecil-kecil bawahnya, seperti itu ya, teman-teman, ya. Kalau ABC, besar-besar, atas besar, tuh, besarnya seperti ini. Yang bawah, ya, kalau ini, loh, besar-besar ini. Ini supran. Supran ini. Ini AB ini, ya, Pak. Ini AB, ini mana lagi, itu ana, kalau yang ada merahnya itu apel ana, yang ini mana lagi. Yang mana, ya, Pak, yang manis total ini. Oh, yang, oh. Itu ada asamnya, ini manis total. Jadi, kalau mana lagi, ini manis total. Harga berapa, Pak, per kilo? Harganya cuma 12. Oh, ini harganya 12. Ya, sama, Pak, ya. Sama. Sama harganya, tapi lebih kecil, Pak, ya. Lebih kecil. Tapi, rasanya manis saja. Tapi, kalau apel ana, bentuknya bagus, tapi ada asamnya. Nah, itu bedanya. Ya, apel ana, mana lagi. Ini, apa, ngasih pengetahuan buat kita, ya, teman-teman, ya. Baik, makasih, Pak Sehan, Pak Soling, ya. Nah, ini. Nah, ini, teman-teman, ada pisang. Pisang juga ada di sini. Di cengkeh, ya, Pak, pisangnya, Pak? Oh, ya, oke. Oh, ini. Lah, itu rego piro, Pak. Gedang apa? Gaji, Pak, ya. Oh, gaji kepo. Lah, lihat kaya gono rego piro, Pak. Oh, berapa? Oh, per cengkeh. Ini harga per cengkeh 12 ribu, Pak, ya. Lagi, apa, Pak? Pisang. Oh, pisang nangka. Rojonongko. Nah, benar. Ini pisang rojonongko. Per cengkeh rego piro, Pak? Oh, no. 10 ribu. Oh, lebih murah, Pak, ya. Jadi ini ada pisang Rojonongko sama pisang kepo Atau pisang gaji Harganya lebih mahal pisang gaji teman-teman ya Per cengkeh, persisir Itu harganya Rp12.000 Rojonongko besar-besarnya harganya Rp10.000 Lapa, saya mau dibeli langsung Satu curung ini Pak Pergopiro perkiraan Pak Pergiraan di Gopiro Satu tundun Rp200.000 ya Nah ini kalau seandainya teman-teman mau beli Satu tundun Per tundun, per tandan Itu harganya Rp200.000 Sekarang memang mahal Pak Kalau normalnya Biasanya harga Rp120.000 ya Rp150.000 paling besar Paling mahal Ini sekarang mahal emang Seperti paling murah Rp200.000 bisa-bisa Rp250.000 Pak Pak Sinten Pak Pak Mustafa Dari mana Pak Mustafa Dari pasar depan sendiri Kita doakan Semoga lancar usahanya Pak Ini ya teman-teman Ini informasi tentang Pisang kemarin yang tanya Harga pisang ini ya Sekilas Salah satu pisang Tapi tadi itu Raminya pisang itu Hari Sabtu Sama hari Selasa Raminya pisang Ataupun hari Jumat sore Ataupun Senin sore Pak ya Baru pisang banyak yang datang Terima kasih Pak Mustafa Oh ini ada durian Ini ada durian ini Durian itu ada kondi Oh di gali Ini dari gali Dua pikul ini Dua ikat Harga piro jari 20 Ini ya minta harga Rp20.000 Harga Rp20.000 Ada yang besar Ada yang kecil Ini ada Dari desa Gale Ini ada yang Rp20.000 Ini ada Tiga jenis durian Ini ya teman-teman Tiga jenis durian Ini yang kecil Seperti durian Itu yang duri-duri kecil Itu durian enak Sama yang tengah Tidak tahu Kalau yang lainnya Ini dari desa Gale Durian harga Minta Rp20.000 Nah ini katanya Ini pisang apa Bu Ini pisang buah Katanya tadi Saya menguping Menguping ya Tadi Katanya ini Kulaannya Rp10.000 Ditawar sama pedagang Tadi Rp9.000 Mau dilepas Rp15.000 Iya Bu Nih pisang buah ya Persisir Jadi persisir Berarti Kulaannya Rp10.000 Berarti Tiga belas ya Berarti Ini yang menonok Tukur Gopiro Berarti Yang kemarin Yang mau tanya pisang Ini ada pisang buah Pisang merah Pisang buah Warna merah Itu banyak Tunggal Pisang gaji Itu pisang kepo ini Regopiro Pisang gaji Ini Banyak pilihan Tunggal gaji Tunggal gaji Tunggal gaji Oh Australia Regopiro ini Telung puluh Telung puluh Besar-besar Harga Tiga puluh Satu sesir Katanya ini pisang Australia Pisang gaji Australia Bervari Bervariasi Bervariasi Ada buah Naga juga Ini banyak pilihan Jadi sebelum kita Ke durian Kita bahas Buah-buah yang lainnya Kemarin kan Banyak request Saya juga bahas Tentang Ada peti Teman-teman Peti Kalau peti itu Bervariasi harganya Paling jelek Harganya Rp4.000 Paling mahal Bisa sampai Rp15.000 Tergantung Jenis Petinya Atau besar Petinya Teman-teman Apukat itu Bergopiro Perkiraan Satu kilo Ini juga ada Apukat Apukat Kalau yang besar Ini yang tanggung Yang besar itu Harganya Rp20.000 Perkilo Kalau yang Tanggung seperti Harganya Rp15.000 Rp10.000 Tapi kalau Anda beli Seperti ini Satu wadah Biasanya harga Antara Rp10.000 Eh Rp90.000 Sampai Rp100.000 Ini yang punya Yang punya Teman-teman Mantap Enak Mantap Mantap Itu agak Agak Kunda Lagi Manis Agak Agak Kuning Agak Panjang Tadi Ergopiro Rp14.000 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 Bagus Bagus Seperti Enak Satu Pohon Itu Barusan Sudah Dibuka Iya Ini Saking Pun Disampaikan Pak Surabaya Benawa Pak Pak Suyoto Pak Suyoto Dari Surabaya Sama Ibu 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 Dari Surabaya Ini Dapat Sersatu Rp10.000 Rp10.000 Rp2.000 Matang Ini Katanya Sudah Dibuka Bijinya Bijinya Agak Tipis Tipis Ini Warnanya Kuning Tadi B Warna Kuning Tidak 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 Asipa Ini Beli 140 Rp5.000 Berarti Harga Iya Bapak Sampak 130 Pinter Pinter Nawar Tadi Pinter Nawar Harga Murah Bisa Milik Rasa Enak Nah Ini Besar Besar 145 Ini Ini Durang Jelek Seperti Ini Tadi Harus Pinter Milik Kalau Ini Jangan Beli Dikasih Saya Tak Mau Itu Yang Hitam Hitam Apalagi Pecah Seperti Ini Biar Tau Ini Punya Bu Muda Sudah Habis Sudah Habis Sindagang Bu Muda Ini Kok Cami Copo Cami Tak Oleh Jalur Gopiro Ini Isi Piro Tunggu 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 Mas 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 Samla Mas Mul Batrus Ini Borongan oleh Piro Mas Dari Probolinggo Lec Biar 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 sama petani durian oh jaksul piroak ini pak sul durian petang puluh papad durian 6100 berarti harga 44 durian kurang lebih kurang lebih 11 ribu 14 ribu kurang lebih tapi duriannya lumayan lumayan bagus ini lumayan bagus duriannya nah ini ada 40 berapa satu durian harganya tadi itu 600an kurang lebih harga 14 ribu kurang lebih ini dari petani babo muda langsung ditampani pembeli seperti itu ini oler gopir mbak oler gopir kurang anu geneng nosi kurang mateng itu seperti itu ya seperti itu diamkan dulu nah itu kurang mateng ya mungkin 2 hari 3 hari masih didiamkan dulu kalau dibuka langsung gak enak seperti itu ya teman-teman itu kalau pendangan saya ini kurang mateng duriannya harus didiamkan dulu 2 hari 3 hari baru nanti ya kalau langsung dibuka sekarang masih kurang saya tadinya tadinya saya edukasi dia malu di video gak apa-apa ya rencana kalau ada tamu seperti itu saya kelihatan kurang anu saya edukasi biar tahu ya teman-teman ini lho ini ada lagi ini lho ini ada lagi ini lho ini lho ini lho ini lho iya sama 88 mas 16 durian harga 200 rongatus dari ini iya iya jeragan lun kawan pemuda nanti duriannya duriannya nanti pemuda ini dari probolingko leces katanya borong durian gulaan yang aduh gue gaya gaya nanti duriannya pemuda mesam-mesam ini ada persen roti alhamdulillah pemuda ini pemuda gue gaya gaya tambah lem batik ini ada lho ini lah ini apokannya bapak haji hosiin sama ibu haji hodija ini besar-besar jumbo-jumbo ya lah kok ini regopiro 25 jumbu 1 kilo isi 2 seperti ini pak ya 1 kilo dapat 2 jumbo-jumbo harganya 25 ribu per kilo ini yang ini yang 25 ini 20 yang ini 15 yang mana ini 12 setengah 10 ribu 10 ribu sekarang besar-besar ya kalau dulu saya beli 10 ribu kecil-kecil sekarang harganya lebih murah mentega semua ini semua ini oh ini ya ini mentega semua katanya teman-teman ya ini kalau seandainya teman-teman ke pasar buah pasar pan durian mahal ya kita bisa beli apukat peti ataupun manggis ke dondong ya peti harganya tadi itu paling murah 4 ribu paling mahal sampai 15 ribu ya tergantung peti ini 4 ribu lah ini 4 ribu katanya ini paling murah 4 ribu ini 4 ribu isi 10 pak ya ini 10 10 lonjor 10 batang seperti ini teman-teman 10 batang 4 ribu 4 ribu lah ini tadi itu ini harga 10 ribu apukat 10 ribu 12 ribu 500 per kilo 15 ribu 20 yang paling besar jumbo 25 ribu nah ini ya apabila teman-teman mau beli apukat ke pasar buah pasar panah kalau manggis per kilo berapa ini harga kula 8 ribu jualan 10 ribu oh ini manggis kalau seandainya jualan harga 10 ribu kita kula beli banyak harga 8 ribu 10 ribu lumayan besar-besar banyak kalau ingin banyak tukiki 10 ribuan ini yang 10 kiloan saya beli 2 kilo teman-teman sama beli hotija bu hotija bu haja hotija lainnya teman-teman mau beli ini saya sendiri dapat yang 10 ribuan 2 kilo dapat banyak teman-teman tapi kalau ingin yang besar-besar seperti itu ini durian eh durian alpukat metega ini ibu guru saya itu ketemu ibu guru saya ini 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 banyak yang beli kiloan ini ibu guru saya ini ini itu jarak hal tersebut alhamdulillah daripada rugi ini montong jari ini ini lubang montongnya iya ini lubang montongnya Rgopira jari montongnya 70 sayangnya ini ada salak salak beli durian bervariasi disini banyak pilihan ini jumbo Rgopira jumbung ini per kilo sama ya harga jumbo-jumbo 25 ribu sekarang turun kemarin harga 30 35 ya ini rata-rata jumbo-jumbo harga 25 apabila mau beli ini ada madu yang kemarin mau tanya madu itu kadang madu ada kadang tidak itu ada madu Rgopira jari madu ada madu harga 100 ribu ini teman-teman lemes mangan di bawah sirsat menirame selosok ini ada di bawah peti apukat sirsat bervariasi tapi sepi hari-hari teman-teman ya itu borong 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 bu mau gak bu keliling bu tak masuk no youtube gak apa-apa bu ya boten pun sampun ini guru-guru mts ya ini rombongan guru mts ini masukkan ke youtube nanti ya oke ya ini ada durian si karim kalau durian si karim ya si karim ini mirip kalau dari bentuk durinya mirip kemarin yang saya video diran lu apa lecari dari ambel sari mirip ya tapi ini bukan ini durian si karim bentuk dari desa kronto ini kronto petung yang punya ya harganya 100 ribu 1 berarti tiga 300 ribu 300 ribu kok didolek yopo cak dur lango yopo jari murang ini yop nah ini harganya 300 ini 303 minta 100 tapi bisa bisa dikurang 100 bisa kurang nah ini ya teman-teman ya bervariasi nih ini yang bagus ini durian ini yang bagus ya teman-teman si karim si karim ini yang bagus ini mantep ini jumbo jumbo ya jurni kuning ya puti 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 susu yang saya belum makan ini si karim sama kasmin mari anudir apa jenengnya laron belum ini kasmin ini ini campur nih durian lokal sama durian kasmin kalau mau cari durian mantep ya ini tiga ini teman-teman ya joss tapi organe ya krosopisan karena kalau durian bagus otomatis ya harganya tinggi juga karena berkualitas ya teman-teman ya ini sama pak sum sama bapak dulai nih yang punya durian si karim si karim ya teman-teman ya disini banyak pilihan ada yang ikatan ada juga yang eceran seperti itu lah durian eceran lah tadi itu ya teman-teman ya kalau seandainya mau beli eceran nanti bisa tanya-tanya teman-teman ya ini durian apa nah ini enak ini loh ini ya teman-teman ya lah lah ini loh ini loh ini seperti bentuknya seperti durian anugun sales ya teman-teman ya mirip durian gusales saking yang besar ini gak tau harga berapa itu lah ini lah ini kalau teman-teman mau beli durian si manten ini ini teman-teman ini durian si manten ini lah ini juga si manten jadi kalau teman-teman mau beli durian yang enak saran saya ingin menikmati ini jenis ini jenis ini jenis ini ya beli yang bijian seperti ini tapi tadi itu harganya otomatis lebih tinggi ya teman-teman ya termasuk yang digantung ini durian enak ini seperti ini ini jenis ini durian manis pahit nah ini ya tapi harganya berbeda ya nanti teman-teman kalau bisa milih seandainya ya loh ini satu jenis satu jenis satu jenis satu jenis itu kalau milih durian lah seperti ini satu jenis ini kalau gitu kalau seandainya beli durian seperti ini teman-teman enak seandainya saya mau beli ini enak nanti saya beli semua yang berapa jenis seperti ini teman-teman ya ini harganya bervariasi mungkin harga mulai harga 10.000 sampai harga puluhan ribu seperti yang teman-teman tadi itu kalau beli rasa ya beli yang eceran kalau beli murah ya beli yang ikatan tapi kalau yang ikatan saran saya jangan ada yang pecah harus yang bersih durian lokal ini durian lokal ya harganya bervariasi itu Pak Seleng masih buntel kalau beli seperti ini beli harus ikatan piruan Pak Seleng ini Pak Seleng 12.000 ya ini 12.000 perdurian ini 12.000 perdurian termasuk punya Pak Seleng itu Pak Seleng ya 12.000 perdurian ini ada yang kecil ada yang besar nanti bisa tapi harus beli semua langsung satu ikat seperti itu ya teman-teman ya kalau mau beli bijan seperti ini beli apa bijan ini ini talian ini 15.000 cobaan sih ini 15.000 ini oh ini 15.000 yang ini ya buka gini ini itu katanya mau buka sini bervariasi harganya bervariasi harganya itu turun-turun seperti ini ya berharga gede ini harus gede-gede perkiraan iya 35.000 35.000 harga 35.000 teman-teman ya mulai turun kemarin seperti itu harganya 50.000 50.000 ke atas ya ini tunggal ini ini tunggal ini 35.000 itu minta katanya harga 35.000 ya teman-teman ya saya tawar harga 30.000 ini karena apa karena durun seperti ini banyak dan juga mudah dikenali tapi gak tahu rasanya ini penasaran durun lokal biasa katanya teman-teman ya katanya kuning katanya sih dari orangnya dalamnya kuning tadi ya teman-teman ini juga banyak durunnya satu jenis ini sebenarnya kalau beli durian itu dibuka tapi bapak emang nantang buka tapi saya kuasa sekarang jadi saya gak dibuka nanti review di rumah jenis durun seperti ini harga harga kisaran harga 35.40 ini pak ya kena tawar harga 30.000 nanti biar tahu rasanya seperti apa karena aneh dari bentuknya yang aneh penasaran ini jenis baru durun lokal biasa dan lokal biasa pak ya ini pun di pak kejuron oh kejuron ini pak tak beli pak ya pak asmari pak asmari dari desa kejuron ikut desa ambil sari pak ya kejuron beli sari kejuron beli sari ini dapat durian ini harga 30.000 besar ya teman-teman ya 30.000 ini ini sempat penasaran saya sebenarnya gak niat beli karena di rumah masih punya durian tapi penasaran durian ini loh kok aneh lucu ya duriannya lucu aneh tadi tuh ini kalau beli durian kalau beli enak kalau sepakat harga bisa dicuka bisa dibuka pak ya pak tak tumpas lagi ini saya beli harga 30.000 ini durian apa ya ini ada dua ini luruh pak ya tinggal luruh enggak maksudnya tinggal dua yang jenisnya ada lagi ya teman-teman ya ini mentah-mentah ditupai di rumah wong bangil ya mentahan katanya nanti kalau seandainya enak ini saya buka nanti kita cari lagi ya tak video pak ya mau gak tumpas pak ya ini ya teman-teman saya sering lihat kadang ada yang besar ada yang jumbo jenis seperti ini ya teman-teman ya tapi saya penasaran makanya saya mau beli durian yang belum pernah saya makan nah ini tunggal ini lho ini lho potong itu tuh pak ini lho ini lho kok mirip lho nih lho lucu iya tapi sistemnya cendek ini oh iya tangkainya cendek ini berarti cuma dua ini aja nanti mudah-mudahan sesuai nanti kalau sesuai kita cari lagi seperti ini ya oh ini ya teman-teman oh ini bervariasi durian oh ini ini alpukat ya oh ini alpukat lho ini besar-besar sekarang alpukat besar-besar harganya lumayan murah sekarang lho ini pak haji hosiin lagi transaksi tadi tuh harganya antara 500-600 per wadah ya teman-teman ya per karung bobotnya 50 kilo kalau tanya nanti ab, apa ab, si ab, aja gitu ya teman-teman ya oh iya ada durian simas lho ini durian simas ini ini durian oren ya dalamnya oren ini simas ini ya ini bergopiro yuk majar ini mas satu seluruh dua orang yuk satu seluruh durian simas ini ini durian lokal biasa ini ini durian bergopiro yuk mas ini harga 20 ribuan katanya teman-teman ya boleh nawar jadi kalau tanya gini ya teman-teman ya seandainya ada pedagang mas regopiro 20 berarti itu bukan harga pas berarti bisa ditawar seperti ya teman-teman ya oh ini bisa nego ini si mas katanya 50 ribuan ini 102 bisa nego bisa nego juga yuk ini itu ada kedondong lepiro kiluan tak kedondong 10 ribu per kilo yuk mantep itu buat manisan buat rujak ya kedondong enak buat kolak gak bisa ya ini 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 ada manggis punya ibu ini katanya ya harganya 12.500 per kilo bu ya ini manggisnya bagus-bagus ya teman-teman ya nah terus ini 10 ribu per kilo kalau nongko ibu 35 lu yang besar harga 50 yang agak kecil harga 35 kurang lebih seperti yang sebelumnya ini katanya kalau beli 2 kilo 25 12.500 milih sendiri pilih yang besar-besar aja gak pokok 20 25 25 25 murai pak lukan naris pak senten mbak asmane pak 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 muhammad ihwan dari mana pak muhammad ihwan dari pak gerongan oh dari gerongan ini oh satu rombongan ini ya dari gerongan semua pak pak muhammad ihwan dapet harga berapa yuk 3 ya murah 23 tadi minta harga 10 ribuan lah pak oh 30 3 sekiranya 20 ribu 3 kirain 33 betul berarti sama harganya 10 ribuan tadi ditawar pedagang ini rombongan pak senten pak pak mulhono dari gerongan sama pak senten pak sumo dapet petir go piro pak RHS piro RHS rahasia oh rahasia ya gak apa-apa ya 2 kilo pak ini 25 2 kilo milih sendiri yang besar-besar katanya ada 2 jilis besar ke pak ada 2 tambah melarat tambah 2 gerongan ini bagian alumni angkatan laut ini bagian angkatan angkasa ini bagian angkatan pasar buah ini yang kemarin yang tanya apa ini degan ya kelapa kelapa degan ini harganya 7500 ini ya kalau mau beli ini bervariasi ini ini suasananya kalau bukan hari pasaran seperti ini sepi seperti ini ya teman-teman ya oke ya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati